Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV-Mu. Kerjasama antara SMK Muhammadiyah 1 Jakarta dan PT Panasonic menjadi momen meningkatkan mutu siswa dalam kemampuan di bidang industri. Kegiatan kerjasama ini diapresiasi sejumlah pengurus Muhammadiyah, wali murid dan siswa. Kolaborasi dalam kerjasama antara SMK Muhammadiyah 1 Jakarta dan PT Panasonic menjadikan momen dalam meningkatkan kualitas skill para siswa. Kolaborasi kerjasama sekaligus seminar product knowledge bagi para siswa diapresiasi oleh Majelis Digdasmen PDM Jakarta Pusat, orang tua murid dan salah satu siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. MOU yang dilaksanakan oleh Panasonic Govel dengan SMK Muhammadiyah 1 ini adalah merupakan suatu akselerasi percepatan untuk mewujudkan sekolah yang berkemajuan khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan ini mudah-mudahan menjadi suatu contoh bagi sekolah-sekolah SMK Muhammadiyah di DKI dan juga mungkin di luar DKI. Untuk kerjasama seperti dengan Panasonic Govel dan juga dengan Dudi-dudi lain juga diperbanyak karena kita mengejar target yaitu untuk lulusan SMK Muhammadiyah bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang benafit. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada SMK Muhammadiyah 1 khususnya jurusan teknik listrikan yang telah dapat bekerjasama dengan pihak Panasonic Govel. Mudah-mudahan ini sebuah langkah awal dari kerjasama SMK Muhammadiyah 1 dengan Panasonic, dengan berbagai lagi nanti industri-industri atau manufaktur yang lainnya. Saya berharap sih ke depannya anak saya bisa lebih maju lagi karena di Panasonic ini kan bukan jurusannya ya sebenarnya cuman gua sama dia mampu untuk bekerjasama di luar jurusan gitu pendingin karena kan sebenarnya pendingin itu kan beda dengan listrik ya cuman dia mampu berinovasi, berkerjasama dengan Panasonic gitu. Saya juga lebih tahu ada produk baru dari Panasonic yang low watt juga terus ya inverternya juga lebih bagus ya untuk virus korona sekarang gitu. Anak saya berharap sih bisa lebih, ilmunya bisa lebih bertambah lagi karena ada dari Panasonic, nggak hanya di listrik aja gitu. Jadi pendingin aja juga ilmunya lebih bertambah gitu. Di video samping saya ini menceritakan materi tentang AC atau pendingin. Nah semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari materi ini dan semoga kedepannya Panasonic bisa memperbarui branded-branded yang lainnya agar teman-teman saya bisa memahami tentang Panasonic yang telah diperbarui. Tim TV Mo memeritakan Tim TV Mo memeritakan